Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah Episode kemarin kita sudah membedah ayat terakhir dari surat At-Tobah Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat berikutnya yaitu surat Yunus Surat Yunus terdiri dari 109 ayat Termasuk golongan surat-surat makiyah kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus AS dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya Apa yang terkandung dalam surat Yunus ini akan disampaikan oleh Bapak Kuraisihab tentunya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pada pagi hari ini kita kedatangan polisi Pak Tentang kita berseragam Mereka dari NTMC Polri bisa dijelaskan maksudnya apa NTMC Polri ini silahkan siapa ingin menjelaskan kegiatannya apa saja Nasional Traffic Management Central Polri adalah bagian dari Polri yang mengakomodir tugas-tugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengkomunikasikan dan informasi arus lalu lintas yang ada di seluruh wilayah di Indonesia Untuk kelancaran kehidupan sosial ke masyarakat Apalagi lalu lintas ya Insya Allah Pak Insya Allah Insya Allah Insya Allah Pak Insya Allah Mari kita lihat ayatnya yang pertama Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim Alif lam ra Itulah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah Saya terangkan satu persatu Alif lam ra itu lama berbeda pendapat apa artinya Alif lam mim, alif lam ra dan lain-lain sebagainya Salah satu makna yang baik adalah Untuk menarik perhatian Menarik perhatian agar Memperhatikan apa yang akan dibicarakan Biasa kalau kita misalnya berkata Kata untuk menarik salah satu maknanya itu Tilka itu Ayat-ayat Alkitab Alkitab itu yang dimaksud disini Al-Quran Memang Al-Quran mempunyai paling sedikit empat nama Yang pertama Al-Quran Yang kedua Al-Furqan Yang ketiga Az-Zikir Yang keempat Al-Kitab Ada hal yang menarik Ada hal yang menarik Kalau Allah menunjuk kepada kitab suci ini dengan nama Al-Quran Maka kata yang digunakannya adalah Ini Sesungguhnya Al-Quran ini Tapi kalau dia ingin menggambarkan keagungannya Ketinggian kedudukannya Maka dia berkata Tilka itu Itu bintang Ini buku Kalau saya berkata ini Dia dekat pada saya Kalau Al-Quran berkata Ini Al-Quran Itu berarti Petunjuknya dekat pada kita Tapi kalau ada ingin melihat kedudukannya Kedudukannya terlalu tinggi Nah disini dia berkata Alif Lam Ra Tilka Itu adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim Menarik Mungkin punya kaitan dengan Lalu lintas ini Hakim Hakim itu terambil dari kata hikmah Hikmah itu pada mulanya berarti stir Kendali Sehingga Hikmah itu Adalah Hikmah itu adalah Sesuatu Yang bila diperhatikan Dan diindahkan Itu pasti membawa kebaikan Atau menghindarkan anda dari keburukan Ini lalu lintas hidup begitu juga Pak ya Tetapi orang yang Mengendalikan sesuatu Itu tidak cukup hanya pengetahuan Dia harus bisa mengamalkannya Al-Quran Penuh dengan hikmah Dalam arti Tuntunan-tuntunannya Menghindarkan orang dari keburukan Mengantar dia kepada yang baik Dan Itu baru seperti itu Kalau dia faham Sekaligus Dia mampu melaksanakannya Itu sebabnya orang secara singkat berkata Hikmah itu adalah ilmu amalia Dan amal ilmiah Oke itu Al-Quran Baik kita lihat sekarang Kita ambil lagi contoh Perlu enggak itu Pengatur lalu lintas Pasti bapak-bapak bilang perlu ya Memang perlu Karena kalau tidak kacau Hidup ini Ada lalu lintas kehidupan Kacau Kalau saya senang pada gadis itu Saya sudah lamar Ada yang lain yang melamar Lebih kacau lagi Kalau istri orang diambil Iya Perlu ada pengaturan Perlu ada pengaturan Sebagaimana perlunya lalu lintas diatur Perlu juga Ada yang mengatur lalu lintas kehidupan Ada orang-orang Nabi itu Tugasnya Menyampaikan peraturan lalu lintas Kehidupan Ada orang Dan kita kembali lagi Yang mengatur lalu lintas itu Tidak boleh punya kepentingan Dalam pengaturan lalu lintas Iya Kalau dia punya teman Kamu duluan aja Setelah itu Itu tidak bisa Jadi Yang mengatur lalu lintas kehidupan ini Yang menetapkan kebijakannya Harus yang tidak punya kepentingan Dalam konteks agama Itu harus Tuhan Yang paling faham Tentang lalu lintas hidup Sekaligus yang tidak punya kepentingan Allah yang maha tahu itu Dan yang tidak punya kepentingan itu Kecuali untuk kemaslahatan Siapa yang diaturnya Itulah yang menunjuk Seorang petugas Untuk menyampaikan lalu lintas kehidupan ini Itulah Nabi Saya kira kita lanjutkan Kehidupan perlu lalu lintas Lalu lintas seperti apa Kami akan melanjutkannya Setelah yang satu ini Tetap ada di tafsir Al-Misbah Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Bisa kuasa Menciptakannya dalam Lebih cepat dari sedetik Tapi dia katakan Saya ciptakan dalam enam hari Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di tafsir Al-Misbah Kami akan melanjutkan kembali Surat Yunus Dari ayat 1 hingga 10 Silahkan Pak Urayana Baik kita kembali Kita masuk ayat kita Ayat ini Akran alinasi ajaban Dan seterusnya Apakah ada orang Yang merasa heran Bahwa kami telah Menginformasikan Mewahyukan Wahyu itu menginformasikan Kepada salah seorang Di antara mereka Untuk mengatur Lalu lintas hidup ini Dan menyampaikan Kepada semua manusia Peringatan Kalau kamu melanggar Bahaya Dan Menyampaikan kepada Orang-orang yang patuh Orang-orang yang beriman Bahwa mereka mempunyai Kedudukan istimewa Di sisi Tuhan mereka Kalau mereka patuh Tetapi Orang-orang kafir Enggan Dan berkata Ini hanya sihir Belaka Kita mau lihat sekarang Ada orang Kita masuk dalam Ajaran agama Bisa dikaitkan Ada orang-orang Yang berkata begini Bahwa Untuk apa Ada agama Untuk apa Ada peraturan Masa Tuhan Memberikan Mengutus Satu orang Untuk Menyampaikan Peraturan-peraturan ini Mari kita berpikir Apa yang Saya Ciptakan Karya saya Yang paling Saya senangi Itu pasti Saya perhatikan Pasti Saya perhatikan Pasti Saya akan simpan Baik-baik Saya akan pelihara Dan lain-lain Sebagainya Manusia itu Ciptaan Tuhan Yang luar biasa Dia diciptakan Dengan Ruh Ciptaan Tuhan Dia membanggakannya Di tengah-tengah Malaikat Lihat ini Kira-kira Tuhan tidak Perhatikan Dia Pasti Dia perhatikan Kemaslahatannya Ini yang baik Buat kamu Ini yang gak Baik Buat kamu Ada yang Heran Sekarang ini Ada yang Heran Bagaimana Tuhan Bisa berhubungan Dengan Manusia Tuhan kan Tidak terbatas Kita Sedang manusia Terbatas Kita bilang Bisa saja Terjadi hubungan Antara Satu pihak Dengan pihak lain Walaupun Ini mempunyai Kedudukan yang tinggi Dan ini dibawa Nah Ada orang-orang Kita kembali Berkata Tidak perlu Peraturan ini Sama Dilalu lintas Ada yang berkata Ini lampu merah Lagi ini Kelamaan nih Iya Dia tidak sadar Bahwa lampu merah Justru mempercepat Lalu lintas Karena kalau tidak Kita berlakan Macet Begitulah agama Begitulah Tuhan Memberi tuntunan Ini boleh Ini tidak boleh Disini hati-hati Dan lain-lain Sebagainya Itu tugas Nabi Yang menyampaikan Mengapa harus Nabi Bukan semua orang Karena Tidak semua orang Bisa berhubungan Langsung dengan Tuhan Nah baru Dia katakan Tuhanmu Yang memilih Nabi-Nabi ini Dialah Yang menciptakan Langit dan bumi Jadi berarti Dia yang paling tahu Iya kan Visita ti ayamin Itu diciptakannya Dalam enam hari Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Bisa kuasa Menciptakannya Dalam Lebih cepat Dari sedetik Tapi dia katakan Saya ciptakan Dalam enam hari Supaya anda Jangan tergesa-gesa Contohi Tuhan Jangan tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa Ini semua kan Mau cepat sampai Atur hidupmu Jangan ambil jalan pintas Ada jalan Boleh jadi Anda melihatnya Itu memperlambat anda Tapi justru Mempercepat Anda sampai Ketujuan Dan justru Memberikan Keselamatan Buat anda Ini Tuhan Sampaikan Dia ciptakan Dalam enam hari Enam waktu Dia bisa Menciptakannya Dalam sedetik Atau kurang dari itu Tapi tidak Kemudian Allah bersemayam Di singgah sananya Allah bersemayam Di singgah sana Itu begini Biasanya kita berkata Yang bersemayam Di singgah sana Itu adalah penguasa Tertinggi Dalam satu negara Jadi berarti Dia yang tertinggi Dia yang mengatur Segalanya Jadi dia maha Mengetahui Dia mengetahui Apa yang maslahat Buat saya Apa yang maslahat Buat itu Tuhan itu mengatur Nah ini lagi ya Mengatur Segala persoalan Oh ini begini Ini begitu Matahari kamu lewat Begini Kamu harus konsisten Disini Bulan harus begini Itu pengaturan Tuhan Pengaturan Tuhan itu Antara lain Tercermin dalam Hukum-hukum alam Hukum-hukum alam Hujan Begini Angin Begini Jangan pernah Menduga Bahwa hukum alam Itulah yang Menciptakan sesuatu Dia diatur oleh Tuhan Dia diatur oleh Tuhan Eh kalau kita mungkin Bisa beri contoh Yang menulis ini Pena atau tangan saya Tangan Tangan Menggunakan pena Yang melaksanakan pena Bagus Tapi bukan tangan saya Yang berkuasa untuk itu Otak saya Yang suruh tangan Tulis A Tulis B Iya kan Jadi ada di atas yang Ini masih ada di atasnya Pengendali Adalah Tuhan Jadi jangan berkata Eh 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 Yang menurunkan hujan itu Cuaca Itu Tuhan yang menurunkan hujan Itu artinya Yudabdirul'am Dia mengatur Ini Tidak ada Seorang yang dapat Memberikan Syafaat Kecuali Setelah mendapat izinnya Saya mau minta tolong Tolong saya dong Didahulukan Tidak ada yang bisa Minta didahulukan Ada sistem Kalau presiden Boleh Dia tahu Ada sistem Tuhan juga begitu Ada sistem Tidak ada Boleh seenaknya Saya didahulukan Ma min syafi'in Illa Ba'da izni Kecuali Setelah mendapat izin Itulah Tuhanmu Maka sembahlah dia Tidakkah kamu Ingin merenungkan Tentang hal ini Saya kira kita Lanjutkan kembali pak Pemirsa Kami akan lanjutkan kembali Urayan ini Setelah yang satu Tetaplah di tafsir Al-Misbah Masih ada hidup lagi disana Dan anda pasti akan kesana Jadi jangan terpaku disini Jangan juga terpukau oleh keindahan Pemirsa Pemirsa bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami Pada hari ini kami sedang membedah surat baru yaitu surat Yunus ayat 1 hingga 10 Kita lanjutkan kembali Urayan kita pak Baik kita lanjutkan Kita lanjutkan Jadi Allah yang mengatur segalanya Tidak ada yang boleh Untuk meminta Menjadi perantara Tidak ada yang boleh menjadi perantara Meminta dispensasi Kecuali setelah mendapat izin dari Tuhan Itulah Tuhanmu Maka sembahlah dia Tidakkah kalian berfikir Kepadanya Kalian akan kembali Kita mati akan kembali pada Tuhan Ini adalah janji Allah yang pasti Pasti kamu akan kembali Dialah yang memulai penciptaan Dan dia juga yang mengulangi penciptaannya Dia menghidupkan kita Pertama kali Dan setelah kematian Dia akan bangkitkan kita Hanya dia sendiri Tujuannya apa Agar supaya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Mendapat ganjaran Yang adil Dan orang-orang kafir Mereka itu Mendapat ganjaran siksa Mereka akan mendapatkan Minuman dari air yang sangat panas Serta siksa yang sangat pedih Akibat kekufuran mereka Kita lihat sekarang ini Kenapa harus ada kiamat? Karena di dunia ini Dan balasannya ini Ini maksud ayat kita ini Baik Kita lanjutkan Allah Dia yang menciptakan matahari Saya ingin berkata begini Al-Quran itu Mengandung isyarat-isyarat ilmiah Salah satu bukti kebenarannya Ada hal-hal yang diungkapkannya Yang pada masa turunnya Orang-orang belum tahu Nanti setelah perkembangan ilmu Baru ketahuan Satu contoh Itu sinar matahari Dari dirinya Atau dari pantulan Dari dirinya sendiri Matahari itu Planet yang bercahaya Mulan itu planet Tidak bersinar Gelap Al-Quran berkata begini Dia lah yang menjadikan Matahari itu Bersinar Dan sinarnya Bersumber dari dirinya Dan bulan itu Nur Sinar juga Tapi sinarnya Adalah pantulan Karena berbeda Cahaya matahari Dan bulan Maka redaksinya Dia bedakan Dulu orang belum tahu Wakaddarahu manazil Dialah yang mengatur Tempat-tempat Peredaran bulan Mengitari matahari Itu sebabnya Bulan Kita biasa lihat Savit Wangu besar Karena ada tempat-tempatnya Ada tempat-tempat perjalanannya Nah kita juga disini Harus begitu Di lalu lintas itu Ya kan Atur dong Oh disini gak boleh Disini kamu harus berhenti Disini gak boleh parkir Ada sistem Yang berjalan Dalam kehidupan Ini Dalam kehidupan Bermasyarakat juga Harus ada sistem Nah kalau tidak Ya tabrakan Makhalakallahu Dhalika illa bilhaq Allah tidak menciptakan Seperti itu Kecuali Untuk tujuan kebenaran Untuk tujuan yang benar Dia yang merinci Ayat-ayatnya Bagi orang-orang Yang mau tahu Dalam pergantian Malam dan siang Dalam perbedaan Waktu-waktu malam Dan waktu-waktu siang Terkadang siang lebih panjang Dari malam Kita di Indonesia Tidak terlalu terasa itu Ya Tapi di negara-negara lain itu Biasa Puasanya Waduh 15 jam 16 jam Ya kan Dia yang mengatur itu semua Dan Apa yang diciptakan Allah Di langit dan di bumi ini Adalah ayat-ayat Tanda-tanda Untuk orang-orang yang mau bertakwa Saya mau beri lagi satu contoh Alam raya ini Tanda Tentang wujud dan keesaan Allah Kalau seandainya Rambu-rambu jalan itu Dibuat dari berlian Satu polisi Patung polisi Dari mas Tangannya begini Menunjuk ada berlian Apakah Tujuan memberi rambu itu Untuk menunjuk jalan Kesanalah kamu Atau supaya orang tinggal disitu Menikmati itu Bukan Ya kan Begitu juga dunia ini Dunia ini sangat indah Karena Tuhan penciptanya Tetapi tujuannya Bukan Anda tinggal disitu Tinggal disitu Pegang cincinnya Itu rambu jalan Karena Anda Tujuan Anda kesana Bukan tujuannya tinggal disini Itu yang dinamai ayat Tanda Dia menandai Tentang wujud Tuhan Dia menandai Tentang keesaan Tuhan Dia menandai Bahwa hidup Tidak hanya disini Masih ada hidup Lagi disana Dan Anda Pasti akan kesana Jadi jangan Terpaku disini Jangan juga Terpukau oleh Keindahannya Itu maksudnya Baik Kita menandai Saya tidak hanya di dunia Saya harus mengikuti Ini karena Saya akan kesana Saya kira-kira Kalau kita beri lagi contoh Di lalu lintas Saya senang Ada kejadian Di jalan Kira-kira Menghambat Ada orang-orang yang hanya melihat dunia ini Dia sudah tenang disini Kita wajar tenang Tetapi dalam saat yang sama kita harus prihatin Ada cobaan-cobaan Ada peristiwa-peristiwa Yang di luar kemampuan kita Untuk memprediksinya Ya kan Nah Orang yang tidak percaya Ada Tuhan Ada ini Dia Udah lah Tenang aja Sudah disini aja Tidak Mereka itu Tenang Tidak prihatin Dan Dan mereka lengah Dari rambu-rambu Yang mereka berikan kepadanya Ula Ika ma'uahu munar Dimakanu yak sibun Orang-orang itulah Yang tempat tinggal mereka kelak Di neraka Akibat Apa yang mereka lakukan Secara miniatur Di kehidupan kita juga begitu Orang yang lengah Dari Keadaan di sekitarnya Orang yang lengah Dari aturan-aturan Tuhan Itu pasti pada akhirnya Dia akan Mendapatkan sesuatu Yang dia tidak senang Baik sebelum dilanjutkan Boleh kasih kesempatan Tamu kita Untuk bertanya Pak Silahkan Sampai sini ada yang bertanya Silahkan Sampai diminum juga Silahkan Mas Kis Yang bertanya Mohon izin Mohon izin Bapak Jadi kan di dunia ini ada hukum alam Namun juga ada lalu lintas kehidupan Tapi juga ada sistem yang berjalan Antas bagaimana peranan manusia Agar semua hal tersebut Dapat berjalan dengan harmonis Nanti jawabannya nanti aja ya Pak Kita biarkan Mbak ini untuk bersabar Silahkan sampai diminum Pemirsa Pak Kuret Saya akan menjawab pertanyaan tersebut Setelah yang satu ini Tetap di tafsir Al-Misbah Tidakkah orang-orang yang Mengingkari wujud Tuhan Itu memperhatikan Bahwa Langit dan bumi ini Alam raya ini Tadinya satu gumpalan Kemudian kami pisahkan Itu kata Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di tafsir Al-Misbah Mengenai surat Yunus Pak tadi Mbak ini menanyakan Apa sistem yang harus dilakukan Agar kehidupan ini berjalan dengan harmonis Ikuti sistem Peraturan yang ada Nah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menetapkan Sistem Sebagian besar kita sudah tahu Saya kira masyarakat juga Sebagian besar sudah tahu Kita menyesuaikan diri dengan sistem Kita tahu sistem Kalau mau dapat tomat Tanam benih tomat Mau masuk sorga Sholat Mau hidup tenang Jangan korupsi Ya kan begitu Mau selamat di jalan Perhatikan kendaraanmu Lihat bannya Itu persis seperti itu Hidup ini Itu sebabnya agama Juga dinamai syariat Jalan menuju sumber hidup Sumber air Ada torekat Torekat itu jalan Agama ini menggunakan kata-kata jalan Sabi lila jalan Tuhan Saya kira itu jadi menyesuaikan dengan sistem Yang ditetapkan Jadi perlu ada sistem Jangan ambur adul Kita bisa lanjutkan ayat Kita lanjutkan sedikit lagi Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Tuhan mereka Akan mengantar mereka disebabkan keimanan mereka Akan mengantar mereka disebabkan keimanan mereka Banyak ulama berkata Akan mengantar mereka ke sorga Jadi diantar oleh Tuhan Ke sorga Pakai foreader nih Ya kan Diantar oleh malaikat ke sorga Disebabkan keimanan mereka Ada lagi ulama berkata Diantar mereka kemanapun mereka akan pergi Iman itu Nah ini ada perbedaan antara ilmu dan iman Ilmu itu Titik tolaknya akal Iman itu bersumber dari hati Iman itu menetapkan tujuan anda Ilmu itu adalah mempercepat anda sampai ke tujuan Kita naik pesawat Lebih cepat Daripada naik onta Iya Tetapi Pasti ada tujuan Imanlah yang menetapkan tujuan anda Kalau ada iman Allah mengantar anda dengan cepat sampai ke tujuan anda Itu maksudnya Imanu Tajri mintah tihal anhar Di sorga itu Mengalir Aneka sungai Ada yang mungkin tidak masuk di akal orang Ada sungai dari susu Ada sungai dari Ya kan Dari madu Ada sungai dari Air yang sejuk Da'wahum fiha Doa mereka di sorga Adalah Subhanakallah Maha suci engkau Ya Allah Itu doanya di sorga Wattahiyyatuhun Dan Sapaan mereka di sana Salam Kita damai 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 Indahnya damai ya Wa'akhiru da'wahum Dan akhir doa mereka adalah Alhamdulillah Rufil Alamin Segala puji bagi Allah Sudah banyak limpahan Karuniamu Ya Allah Sehingga akhir yang mereka ucapkan itu adalah Alhamdulillah Rufil Alamin Menarik Mereka mesti mengucapkan Subhanak Maha suci engkau Rupanya Orang beriman itu Merasakan lezatnya Mengingat Tuhan Sudah tidak wajib Tidak ada lagi Tidak ada lagi Kewajiban keagamaan di sorga Tetapi Karena Waktu di dunia Dia merasakan lezatnya Maka Ibadah dia ulangi lagi Di sana Subhanak Maha suci engkau Ya Allah Tidak ada kekuranganmu Ya Allah Baru Bertemu itu Tidak ada berkelahi Tidak ada cekco Tidak ada ini Yang ada damai Yang ada damai Sehingga ucapannya Damai 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 Saya kira itu Ayat Baik Saya akan berikan kesempatan lagi Untuk bertanya Silahkan Mas Baik Pak Dalam Al-Quran Kami meyakini bahwa Bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan bumi Langit Meskipta isinya Bagaimana Susunan tata surya Diatur sedemikian rupa Sehingga Tidak saling tumpang tindi Ada siang Ada malam Dan sebagainya Namun sering berjalanan waktu Kami juga menerima Suatu teori Mengatakan bahwa Bumi dan tata surya Maupun planet lainnya Itu terbentuk Berdasarkan Elemen-elemen tertentu Artinya ada teori Menyatakan itu Bagaimana menurut Pendapat Bapak Bagus 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 Ada ayat Al-Quran Yang dijadikan oleh Sementara pakar Sebagai pendukung Teori Big Bang Diatur Al-Quran menyatakan Awalam Yara Ladina Kafaru Itu di suratul Ambiya Tidakkah orang-orang Yang mengingkari Wujud Tuhan Itu memperhatikan Bahwa Langit dan bumi Ini Alam raya Ini tadinya Satu gumpalan Kemudian kami pisahkan Itu kata Al-Quran Bagaimana cara Pemisahannya Tidak dijelaskan Oleh Al-Quran Nah Ilmuwan Berkata bahwa Itu terjadi Tabrahkan Sehingga Ini pecah Terpecah Berkeping-keping Dan Alam raya Ini terjadi Buat Buat Mereka yang melakukan Studi Al-Quran Dia tidak Mau mengatasnamakan Al-Quran Bahwa Big Bang Itu benar Tetapi Dia berkata Bahwa memang Langit dan bumi Tadinya Satu gumpalan Kemudian Dipisah-pisahkan Tuhan Bagaimana dipisahkan Tidak dijelaskan Melangkah lagi Satu langkah Bertanya Begini Kalau saya punya Bohlam Lampu Pecah Bisakah saya Atur Ketika Pecahnya itu Ini Kepingnya Sekian Ini kepingnya Sekian Tidak Bisa Bisa Saya atur Kalau ada Saya gerakan Bahwa Ini lambat Kamu Ini Cepat Kamu Bisakah Saya atur Bahwa yang kecil Harus lebih cepat Dari yang besar Dan yang besar Lebih cepat Tidak Nah alam raya ini Kok bisa teratur Kepingan Kepingan Pasti ada yang atur Ini kok Ini kok Besar kok Lebih cepat Ini kok Kecil Lebih lambat Ini kok Tidak terjadi Tabrakan Nah itulah Tuhan Yang mencipta Walaupun tadinya Dia satu Gunfala Saya kira itu Dan pemirsa Pak Kuraiz Akan memberikan Kesimpulan Dari surat Yunus 1-10 Ini setelah Yang satu Ini tetap Di tafsir Al-Misbah Informasi Tentang penciptaan Alam Dalam enam hari Mengisyaratkan Tentang kuasa Ilmu Dan hikmah Allah Jika Merujuk Kepada Kudratnya Maka penciptaan Alam Tidak Memerlukan Waktu Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di tafsir Al-Misbah Pak Sebelum kita pada kesimpulan Saya penasaran Tadi satu pertanyaan Bahwa Bapak bilang Pengadilan ini Kita tidak bisa dapatkan Keadilan Bisa dapatkan Hanya di akhir nanti Kita tidak bisa dapatkan Keadilan mutlak Disini Kita bisa dapatkan Keadilan disini Tapi ulu mutlak Lalu bagaimana Kita harus menyikapi Keadilan di dunia ini Pak Sekarang begini Itu keadilan duniawi Keadilan di dunia Bahkan Nabi Muhammad Ketika memutuskan Suatu perkara Beliau itu melihat Kepada yang Lahir Fenomena Indikator Indikator Bisa jadi Ada satu orang Sabda Nabi Lebih pandai Mengajukan Alasannya Dia mengajukan Saksi-saksi Palsu Maka Maka saya memutuskan Berdasar Indikator Yang saya tidak Lihat Saya tidak Putuskan Bersasar Niat dia Karena itu Tidak nampak Sehingga Keputusan Yang diberikan Di dunia ini Belum Pasti Walaupun Itu dari Nabi Muhammad Belum Pasti Benar-benar Sesuai Dengan Hakikatnya Karena Hakim Tidak bisa Melihat Membongkar Isi hati orang Dia hanya Melihat Indikator Indikator Itu pun Kalau hakim Jujur Sekali Nabi Muhammad Berkata Bisa jadi Salah seorang Di antara kamu Lebih pandai Mengajukan Alasannya Dan bukti-buktinya Sehingga Saya memutuskan Buat dia Dan mengalahkan Yang lain Yang lebih benar Hakikatnya Ketahuilah Bahwa Kalau saya Memutuskan Sesuatu Yang sebenarnya Tidak benar Yang bersangkutan Sudah mengambil Api neraka Di tangannya Ini Hakim Yang jujur Hakim Itu ada Satu Di sorga Dua Di neraka Satu Di sorga Dua Di neraka Karena ada Hakim Yang tidak Jujur Ada Jaksa Yang tidak Jujur Jadi kita Harus Menyikapi Kalau memang Sudah diputuskan Kita sudah Berusaha Untuk Menjelaskan Sebaik mungkin Lantas Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dan hakikat Yang sebenarnya Kita pasrah Pada Tuhan Seperti Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf juga Dipenjara sekian tahun Ya kan Karena keadilan Mutlak ini Tidak bisa Wujud di dunia Maka perlu Ada keadilan Perlu ada hari Di mana keadilan itu Terlihat dengan Sangat jelas Ya kan Terima kasih Pak Sekarang kita Sampai pada Kesimpulan Ayat kita hari ini Pak Kita baca Sepuluh Ayat Dari surah Ini Yang pertama Tidak 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 wajar Tidak Tidak mampu Terjawab Tidak mampu terjawab Olehnya Tuhan yang menjawabnya Melalui Rasul Yang kedua Informasi tentang Penciptaan alam Dalam enam hari Mengisyaratkan Tentang kuasa Ilmu Dan hikmah Allah Jika Merujuk kepada Kudratnya Maka penciptaan alam Tidak memerlukan waktu Tuhan tidak perlu waktu Tetapi Hikmah dan ilmunya Menghendaki Agar alam raya Tercipta Dalam enam hari Untuk menunjukkan Bahwa Ketergesa-gesaan Bukanlah sesuatu Yang terpuji Jangan mau ambil Jalan pintas Mau cepat kaya Ada jalurnya Jangan melanggar Rambu ya Ada jalurnya Segala yang Diciptakan Allah Amat indah Dan menyakdupkan Manusia hendaknya Memperhatikan Dan mempelajarinya Agar menyadari Keesaan Dan kekuasaannya Sekaligus Dengan mempelajarinya Memperoleh manfaat Dari alam raya itu Tetapi Jangan terpaku Di sana Karena itu Hanya rambu Untuk Kesuatu tempat Yang dituju Tujuan kehadiran Khadik Kiamat Adalah memberikan Ganjaran Kepada yang beriman Dan beramal soleh Dan balasan Terhadap yang durhaka Karena Jika tak ada Ganjaran Dan balasan Maka itu Mempersamakan Antara yang baik Dan yang buruk Harus ada ganjaran Kalau tidak Anda mempersamakan Cahaya matahari Bersumber dari dirinya sendiri Sebagaimana Difahami dari Kata Diyak Sedang Berbeda dengan Bulan Yang cahayanya Dilukiskan dengan Nur Untuk mengisyaratkan Bahwa sinarnya Adalah pantulan Perubahan Perubahan yang terjadi Di alam raya ini Seharusnya menyadarkan Manusia bahwa Ia tidak akan tetap Dalam keadaannya Ada perubahan Segala sesuatu berubah Kecuali perubahan Itu kata orang Aneka perubahan terjadi Antara yang terlihat Sehari-hari Seperti kematian Alam raya Dan karena itu Hendaklah setiap orang Berhati-hati Dan mempersiapkan diri Dengan perubahan Perubahan Ada hidup ada mati Siapkan diri Untuk mati Kepercayaan tentang Keniscayaan kehidupan Ukhrahi Sangat penting Bagi menentukan Aktivitas Positif Seseorang Tanpa kepercayaan itu Maka gugur Sekian banyak Prinsip ajaran agama Seperti Wahyu Dan kenabian Sorga Dan neraka Karena itu Kepercayaan kepada Allah dan hari kemudian Adalah dua hal Itu saja Yang seringkali disebut Untuk mewakili Objek-objek iman Yang lain Kalau anda tidak percaya Kalau anda percaya Pasti beda Sikap anda Dengan anda tidak percaya Kalau anda percaya Bahwa yang saya temukan Ini berlian Anda ambil Kalau beling Anda ambil juga Taruh di tempat sampah Atau anda ambil Kalau berlian Kalau itu anda biarkan Itu kepercayaan yang menentukan Saya kira Masih ada lagi Iman seseorang Mengantarnya Menuju kebajikan Melalui anukra Allah Yang menciptakan Cahaya berkat iman Cahaya iman Menghubungkan jiwa Seorang mu'min Dengan alam suci Dan pada gilirannya Mendajidaya Tarik Bagi jiwanya Untuk mengarah Kebajikan Dan kesempurnaan Iman yang mengantar kita Kepada kebaikan Saya kira itu kesimpulan Ternyata bukan cuma Lalu lintas yang punya rambu ya Kehidupan ini juga Ternyata punya rambu-rambu juga Terima kasih pak Bagaimana Sudah Puas dengan pertanyaan Jawaban-jawaban ya pak kurais Kalau masih ada yang ingin bertanya Nanti ya di luar ini Terima kasih Sudah nemeni saya kesini Dihabiskan minumnya Pemirsa Terima kasih Atas kebersamaan anda Insyaallah Besok kita akan Jumpa lagi Di waktunya sama Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax